selanjutnya kepada bapak iya masa hasan yang mana ini hasan hasan amus itu masih ada tuh iya sahabat amuri iya domba ibae sudah tadi saya dengar doa itu pedisi kali jadi dia punya firman itu begini ulangan 28 ayat 13-14 engkau diutus datang bukan menjadi ekor tetapi menjadi kepala diutus itu sudah itu ulangan perintah firman itu perintah firman yang terhormat bapak bupati ada lagi-lagi ganteng satu ya ada iku-ibu kita orang lagi bapak no MC yang selalu bapak ajudan dua yang selalu setia bapak wakil bupati kecil sekali jadi bapak kurang lihat ini ini turunan migrasi juga walaupun saya ini burung gagak tapi saya seterbang datang sampai disini rambut masuk itu kan bareng itu kamu kan dia wak 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 iya dong iya kamu sumasa semua kamu naik rambut dia turun ampas-ampas itu dengan kesedihan termasuk kamu orang hari ini ini kita punya tempat kenapa orang intimidasi sampai hari ini ini kamu punya tempat siapa punya ini ini kamu punya tempat bisa jawab atau tidak tanda ini siapa yang punya ini masa uang satu miliar 177 miliar itu dikembangkan ke kas daerah kas negara itu padahal rakyat sementara ada setengah mati jadi besok itu kalau yang merah mau pilih itu tuh bukan lanjutkan ibu rita dengan cakema tidak nanti mudah mau pilih mati ya sepriode ketiga itu tuh karena kalau dia tidak usah ngerita dia jelas-jelas sama sosial karena dia korupsi paling banyak kamu mau orang mau jermata begitu kak dan itu bupati pendendam itu bupati pendendam itu bupati darat tinggi itu masa selesai pertarungan sudah selesai politik itu kabar rambut semua kak dia pilih-pilih siapa yang pilih itu dia itu yang dapet Viber dia itu yang dapet Johnson yang lainnya jadi bupati model yang darat tinggi itu tidak usah pilih lah iya toh hehehe kamu dengar kamu dengar semua eh kamu dengar semua dong kemarin itu dong ada pergi mendaftar lah yang mau usul bupati itu dua orang ada berdiri di belakang mobil terus yang masih aktif itu dia bawa setir setir mobil buat dia ikat kepala lagi berarti dan dua itu hanya jadi televisi yang pegang remote itu yang bawa mobil itu karena nanti besok itu dan dua jadi bupati yang pegang mobil itu nanti atur-atur negeri ini priode ketiga itu peta politik seperti itu baca dia kita ini bukan orang-orang boleh tinggal ikut-ikut barang merah terus itu hari ini kita semangat untuk ganti bupati setuju kak tanggal 9 itu pilih nomor tanggal 9 Desember itu pilih nomor abis itu masuk di TPS itu tuh satu menit kita yang salah pilih itu kita mati lima tahun betul atau tidak kalau merah ada disini dengar baik-baik kalau ada merah disini dengar baik-baik saya dengan Maitua itu tuh kebuk dua hektar kami kuasai pasar itu tapi tidak bisa hidup apalagi kamu yang ada di kampung ini Bapak Turun Awuru itu tidak laku awa warna-warna itu tidak laku apalagi celadi yang orang tertomakan yang isi panjang-panjang gitu tuh kaladi bira itu itu tidak laku padahal itu ciri khas budaya jadi Bapak Bupati saya mohon supaya jangan sampai besok itu tim atur-atur Bupati ya karena selalu selalu merah itu tuh selalu merah sampai sepuluh sepuluh tahunan itu itu tim yang atur-atur itu aparat juga ada di dalam cek-cek aparat cek begini siapa yang dupung ya eh Bapak Bupati dia itu terhadap tarik itu Johnson 15 dengan fiber itu kasih udang dia ini sudah itu yang terjadi selama ini kamu mau Bupati berusaha di sini berusaha di sini ya warna biru di Kambrau itu baik tipe nenek-nenek bilang kata Nasdem itu tuh pakai bus punya tak tipu-tipu jadi besok itu ada sandiwara di Kambrau nanti beliau sendiri kasih turun bendera yang Nasdem itu nanti kasih naik terkabul punya Itu mereka ada tunggu Jadi di Kambraw itu Semua kampung itu 95% Rauna 100% Kalau bisa Karena tahun pertama itu Ditawar Harus lombak 17 kampung Tahun pertama bulan April ke atas itu Setelah nanti Kampung-kampung mana yang 100% 95% 85% itu Dia kamu gak dapat 4 miliar Kamu mau ke toh? Aduh Coba angkat aja semua Yang satu ini Wah Bagus sekali Bagus Kamu punya putih kah? Atau hitam ini? Berarti kamu pun tampak kah? Oke Kasih turun jari Ini kita punya Tampak Kita punya rumah Kita kasih dong kos aja Sewa saja Masa dia ambil saya isi dalam rumah Habis itu Saya di luar Masa datang minta Kasih saya sedikit kah? Kok orang macam begitu? Kita padam dia sudah Mulai hari ini Kita padam dia Padam dia Saya sudah bilang di kota sana Di atas panggung Kalau kita langsung menang Bandung bilang kalah Tulis Amos Aru Di Pantai Peluru Kita anggap perang Itu di panggung ke panggung Saya udah kasih tau Sudah bosan Kenapa masih ada bendera merah Banyak-banyak disini tuh Mudah-mudahan bendera saja Karena nanti Ingat Itu satu rumah Itu 100 juta Kamu selama Jual Auru Aua itu Ada dapat 100 juta Tidak? Tidak 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 Jadi ini yang Bupati ini Dia atur pada baik Kita penguang itu tuh 1.309 Itu Dia atur baik-baik Supaya kita semua Bisa dapat kebagian Kalau tidak Kita miskin begini Tikus mati di lumbungnya Betul-betul Iya Jadi itu yang saya mau sampaikan Burung gagak lagi Dia ikut begini Berarti Burung gagak yang lain Ada di Mairas itu Harus ikut Setuju gak tidak? Tidak Baik Semoga Tuhan yang punya maksud ini Kita sama-sama Angkat Freddy T dengan Hasbullah Mereka ini anak-anak muda Kita pinjam dong Buat anak-anak muda ini Buat otak Atau kita punya Uang 1.3.000 Milyar itu Iya dong Jadi tanggal 1 itu Pilih nomor Pilih nomor Ya Wabida Taufik Hidayat Assalamualaikum Warmatullahi Shalom Damai di hati Tuhan Yesus memberkati Salam sejahtera kita semua Amin Ya kita berikan Abis Untuk Bapak Amus Tambelu Kenapa sampai beliau Pakai Tambelu Di belakang Karena kita ini Ada punya Dua Amus Eh dua Oru Yang satunya Sudah menjadi Ketua tim Pemenangan Yaitu Bapak Lewi Oru Sehingga beliau Berdua sepakat Kalau satu Tambelu Yang satu Gaharu Jadi Oru Gaharu Sekarang sudah ada Di Lobo Persiapan untuk Nanti sebentar malam Jadi Bapak Fredy Dan Bapak Asgula Sudah Pilih kita Punya ketua tim Pemenangan itu Anak muda Dari Mayrasi Kepada kita Semua Jadi Beliau juga Berpesan Untuk kita Semua Bahwa Jangan bikin malu-malu Ketua Kesudara Mayrasi Yang jadi Sudah dipercayakan Untuk jadi ketua tim Pemenangan Betul Iya Semua tempat Dimana-mana Itu sudah Berdabung Dengan terkabul Semoga disini Juga sama saja Kenapa Karena dorang Semua mau Empat miliar itu Dorang semua Ingin yang itu Yang lain itu Dorang tidak bisa Bicara yang itu Jadi Dua belas Anggota DPR itu Dorang semua setuju Untuk kasih empat miliar Untuk basudara Semua satu kabupaten ini Yang ada di kampung-kampung Yang delapan itu Dorang bilang Omong kosong Omong kosong Omong kosong Dorang delapan orang Yang tidak dukung ini Program ini Jadi kalau dorang datang Bicara Jangan berpihak Diorang karena Don tidak mau Bapak Ibu Dondakan uang itu Sepakat Baik Kita lanjut Dengan orasi politik Yang lebih Bagus lagi Supaya Bapak Ibu Sekalian Semua bisa Satu tujuan Yaitu Menuju Kepada Nomor satu Tanggal Sembilan Desember Harga mati Betul Baik Dalam kesempatan ini Kami mengundang Dengan hormat Bapak Iman Untuk melanjutkan Orasi Seperti Tidak Seperti Kasih Bapak Bapak Gua Tidak 해야 Ya Shalom amai di hati Aimai Kampung Indah penuh pesona dan menjemput utra mahkota untuk memimpin Kaimana 2020-2025 dengan penuh suasana kekeluarga menghadirkan perahu kajak sebagai wujud daya yang besar airasi adalah cahaya airasi adalah surga dan rakyat airasi adalah lokor perjuangan perubahan dan kita mulai dari cara kajak yang tadi dijemput oleh wanita-wanita airasi putri-putri ayu dengan tarian yang penuh dengan kemulaikan wajah membuat suasana kekeluargaan semakin akrab Freddy dan Hasbullah dimasukkan dalam kajak sebagai pelindung dan pertanda bahwa mereka dua ada bersatu antara hati, jiwa, dan roh dengan keluarga besar di kampung ini cerita dia punya bapak punya tete dulu adalah orang-orang yang kemudian juga menyediakan serana yang sama untuk keluarga-keluarga di tanah ini pada saat dunia ini belum terbuka dan itu kembali mengingatkan kita semua pada saat orang tuanya memberikan tumpangan kepada kita yang dulu tinggal di Arguni kita tinggal di sini kita tinggal di mana-mana kan menggunakan serana beliau punya orang tua itu untuk kita pakai menuju ke kota dan balik betul atau tidak itulah pertanda selalu menjadi ciri khas di mana beliau hadir dan kemudian diterima atas nama tim terkabul saya melihat tadi menyampaikan terima kasih dukungan luar biasa saya kira kampung ini kalah dari kampung yang lain ternyata tidak kampung ini semakin menunjukkan kebersihakannya kepada dua putar terlebih ini karena mereka ingin agar negara ini menubah menubah dan yang kemudian mempelopor adalah wanita-wanita maulah cantik tadi aduh saya mau saya mau tapi sudah astaga nah hari ini kita semua meninggalkan tugas pekerjaan bahkan pagi-pagi sudah siap diri dan kemudian untuk menerima saudaramu Bapak Frediti anakmu Bapak Frediti saudaramu adikmu cucumu Bapak Khasbullah dua putra yang lahir di tanah ini mereka datang mengunjungi dan tadi pertanda bahwa mereka menyatu dengan kampung ini Bapak Bupati dan Bapak Wakil Bapak tadi di antar keliling kampung ini menunjukkan bahwa Bapak adalah pemilik kampung ini dan saya percaya bahwa apa yang mereka tadi lakukan adalah memberikan syarat bahwa Bapak diterima di laut diterima di darat mengelilingi seluruh kampung dan tiga tadian adat mengantarkan Bapak itu menunjukkan bahwa Bapak Putra dan Roh Kudus telah menyertai Bapak Nah bicara untuk mengangkat seseorang menjadi Bupati dan Wakil Bupati itu hanya rakyat dan rakyat hari ini punya pesta untuk menentukan itu Tom hari ini bukan pilih seorang pendeta bukan pilih seorang imam bukan pilih seorang ustad seorang pestor karena saya katolik tapi yang kita pilih adalah Bupati Kabupaten kayak mana dan tadi kampung ini telah menunjukkan ciri khas kuryalis dan kemudian rasa nasionalisme yang luar biasa itu ditandai dengan pemberian dua mahkota satu berwujud sebagai kopiah Islam punya dan satu adalah lampang ada dimana di depannya terimakinasi dengan gunung di atas emansir itu dua lambang luar biasa kita tepuk tangan untuk kampung ini yang kreasi pemikiran yang luar biasa kemung hebat kemung hebat kemung mayrasi hebat kampung ini hebat luar biasa dan lebih hebat lagi pada saat kampung ini dengan sepakat menyatakan bahwa 100% untuk dua putra terbaik ini nah 10 tahun 10 tahun lalu saya ada dimana ada di merah saya dengan saudara-saudara kami yang beberapa ada di merah amus juga jangan kau tipu kau juga ada di merah kami menjadi pelopor kami meninggalkan dua anak yang terbaik ini Pak Freddy padahal anak ini dari saya ikuti dengan seksama dan sungguh-sungguh setelah saya menyadari bahwa saya buat kesalahan saya bawa saya putiri datang dan saya minta maaf saya minta maaf tidak bapak saya minta maaf saya telah menipu rakyat kaya mana saya dengan beliau yang dulu itu yang saat ini ibu rita dia suruh ibu rita maju lagi ini kau punya barang dinastika kau kau maju habis itu kau suruh padahal kau janjikan bapak wakilnya tadi malam saya duduk dengan beliau sampai jam gua bapak wakil sebelum saya ke sini bapak wakil itu dari Arguni jadi antar datang dan di lima tempat beliau menjelaskan kepada saya lima tempat itu beliau menjanjikan bahwa saya nanti akan bapak wakil akan melanjutkan pemerintahan ini tapi ternyata tidak dia kasihkan sama orang yang lain apakah itu kadernisasi untuk putra daerah apakah kemudian dia melakukan kadernisasi untuk putra daerah tidak lalu kau hadir di sini untuk siapa seorang nekarawan seorang anak adat seorang yang hidup takut akan Tuhan pada saat mengeluarkan kata bahwa saya akan mengkaderkan anda saya akan melakukan itu apalagi dia adalah seorang nekarawan dan seorang kepati tapi kalau kata itu keluar tetapi tidak melakukan maka orang itu seumur hidupnya jangan dipercaya jangan jangan dipercaya nah siapa itu Ismail Ismail itu adalah wakil yang kau antar dia kasih tinggal kursi DPR Provinsi yang orang yang orang kayak mana kasih suara dia tinggalkan datang mendampingi anda kemudian mereka menang tapi setelah itu dia biarkan pergi seperti orang yang tidak punya arah Ismail ini lahir di tanah ini dia orang asli tanah ini kalau yang asli saja kau sutipu terus bagaimana saya bicara ini saya orang kiri ibu Rita itu satu daerah dengan saya sekema punya istri itu masih hubungan dengan saya tapi saya tidak di sana karena di sana ada kebohongan di sana ketidakbenaran itu ada di sana hari ini saya ada di sini saya ada di sini karena saya mengikuti jejak-jejak dan langkah-langkah perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh namanya keibu atau serenditi itu dengan sungguh-sungguh anak ini lahir di sini orang tuanya lahir di sini tetanya datang seratus tahun lebih potong pusir di sini ya hidup mengembara menderita dan kemudian sama dengan kita di tanah di tanah ini dia tidak kemana-mana banyak hal dia buat untuk negeri ini yang mata saya dan mata kita semua buta untuk kemudian melihat itu sebagai sebuah prestasi dan kecintaan kepada kita dan negeri ini satu kamu tahu apa itu virus corona atau tidak tahu tak tahu enam bulan itu kapal tidak pernah masuk di tanahnya kamu bisa ini bikin tegun tapi di rumah ada beras tidak kamu tidak pernah beli beras beli ke tidak pasti beli kampung kota semua pasti beli pasti beli gula pasti beli kopi betul ke tidak barang itu ketong kai mana sudah siapkan barang itu semua ada di pulau jawa ada di surabaya sana dan kalau kemudian tidak ada kapal yang masuk dari surabaya ke sini saya pastikan bahwa bahan-bahan dan stok-stok habis lalu kutong beli di mana semua orang kai mana ada 84 kampung 60 RT akan mati kelebaran karena tidak ada kebun besar yang bisa bertahan kita makan satu tahun betul ke tidak betul saat corona itu kapal tidak ada yang masuk yang bisa masuk ke sini cuma laki-laki ganteng sebiji ari-ari yang saya puh ada laki-laki saya putih dia hitam saya memang putih dia hitam dia hadir ke semua kios dia pergi ke semua tokoh dia kemana-mana dia bilang jangan takut saya saya mencintai negeri ini saya mencintai rakyat saya yang harus bicara bareng itu pemerintah karena pemerintah yang kalau lokap 1 triliun 300 yang tadi amus ketombelo kata haro dibicara itu tapi pemerintah tidak mampu berdiri di hadapan rakyat dan memberikan jaminan tidak ada tetapi yang bicara di hadapan rakyat memberikan ketenangan bicara perut ini kau usah apalah pada saat barang tidak ada kau pujago yang kau puang taruh tinggi ini tidak ada guna uang itu kalau tidak ada barang tetapi anak muda ini karena dia lahir disini dia tahu apa yang kutuh butuhkan maka dia hadir dia bilang masyarakat keluarga tenang seluruh bahan makanan akan saya siapkan tinggal kemungsi siap uang dan beli dan tidak akan berkekurang dan dia tekan seluruh pedagang jangan kasih harga karena saya buka yang muat datang tepuk tangan itu dia itu orang malam bicara dia memanju bupati malam bicara itu hari ini kutuh bikin apa untuk dia sebagai ucapan terima kasih kita kepada dia dalam rangka memberikan kenyamanan dan kemudian ketahanan pangan kepada kutuh hanya kutuh bicara satu yang kecil saja kau mau bikin apalagi kalau kau jadi bupati pasti kau lebih lihat kutuh lain sederhana saja jangan bicara barang yang tinggi tinggi kutuh lihat orang pekinerja saja pada saat kutuh susu dia hadir dengan dia punya kekayaannya jadi apa salahnya kalau dia kaya dan kekayaan itu dia persembahkan untuk negeri ini melalui pelayanan seperti tadi tapi pada saat kapalnya tenggelam orang bicara mencibir saya hanya masuk kamar saya berdoa Tuhan kau kutuh dong kalau pernah dong makan keringat dan tetesan benar itu orang tidak tahu berterima kasih kemudian ada pendatang disini ada pendatang kau kau dengar anak asli yang kemudian ada disini pelabuhan Kaimana itu 10 tahun saya DPR Fakfak Provinsi ketung tidak mampu menyelesaikan pelabuhan itu tadi malam saya diskusi balik dengan bapak wakil sama tetapi yang kemudian pergi di Jakarta duduk dengan menteri anak muda yang ganteng ini dia pergi dan dia puang sendiri dia pergi dia urus dan kemudian dia mendatangkan pelabuhan itu hari ini kapal besar sudah sangkan itu dia ngolos bukan pemerintah ada kabupaten Kaimana saya aku DPR saya Ketua Komisial saya Ketua 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 Rupiah salah saya tahu bagaimana kau tipu saya dan laki-laki sudah punya keringat tetesan keringat dan hasil nanti itu dia lakukan yang kedua bandara yang hari ini bagus laki-laki ganteng ini sudah untuk ganteng pasti dia punya tapi putih itu saya hitam itu dia kalau dia puh istri dia puh istri ini kecil pedis saya masih di per Ketua Komisial dia kurung saya di malam anak kecil satu saya ketemu wali kota malam dia kurung saya disitu dia bilang kakak harus ke masalah mahasiswa saya bilang iya pasti pergi tapi dia puh akal juga dia bilang kasih makanan apa-apa semua disitu kasih keluar supaya pergi kosong supaya periksa gudang kosong akhirnya tapi itulah kecintaan untuk adik-adiknya dia lakukan itu setelah saya berpikir anak ini cerdas dia berkorban untuk adik-adiknya dia tidak tahu adik-adiknya dari mana ada dari Maluku ada dari jauh yang lahir di Papua ada dari Kaimana Fakua dulu kita masih demikah dia lakukan itu karena kecintaannya kemudian anak kecil satu ini dia bicara hal benar bukan kau lahir di Tual terus kau bilang lahir di Kaimana dia dari sisi administrasi itu menyelahi benar dan itu fakta kampungnya saya tahu kenapa kampung saya tahu saya orang K asli walaupun saya besar Papua tapi kau jangan lupa saya bapak raja bagaimana saya tidak tahu K dia punya sudut dari ujung ke ujung nama kampung adat semua saya tahu saya buat penelitian menyangkut hukum adat seluruh saya tahu seluruh kampung karena saya pusat desertasi dokter itu saya ambil adat hukum bagaimana saya tidak tahu pada saat dia menyatakan kebenaran dia ditindis ini anak negeri mau berdiri anak kecil ganti kalau di atas ini boleh saya betul dua satu kampung dari Serarang betul tidak satu kubur katolik di sana itu kubur kakak saya itu sama di Jepang Jepang datang tangkap anak tua-tua bahwa anak kecil itu kakak sakit meninggal baru jalan 20 langkah meninggal terus panggil datang sembayan saja langsung ini dia bicara hal benar ketong lahir sini harus lahir sini dimana pusar kita disitu tetapi menyangkal maka kemudian adat akan makan kaw dasikan ikan ini kei dan idian kita bicara adat bicara harga diri dan ini bapak kita dan anak ini dia turun dari ketua KPU turun dengan tidak hormat karena keputusan politik keputusan hukum yang tidak benar di atas kesalahan silahkan kembali bapak nah saya mau kasih tahu hari ini ketua pilih bupati untuk naik jaga kemum orang kampung punya uang kemumpu uang itu 1 miliar 300 1 triliun 300 itu 1 300 miliar itu kemumpu uang dan ketua pilih bupati itulah yang naik duduk atur nanti dia atur sesuai dengan visi misi yang dia sampaikan itu saya dulu dengan beliau bapak matias di kampung kampung tahun pertama tahun kedua antua naik di bilam begini eh rumah siapa punya itu oh rumah ini bakar dia saya naik bupati nanti saya bangun ya bangun kak tidak tapi laki-laki ini tidak dia bicara itu dengan realitas dia bicara dengan hal-hal yang berkaitan dengan masalah kemenangannya uang itu dia punya karena rakyat memberikan mandat kepada dirinya untuk dia mengatur uang itu kalau DPRD yang bodoh yang bilang tidak bisa itu kau bodoh satu-satunya peraturan yang tidak DPRD ajukan itu adalah Benda APBD bukan kau putering kau dengar Emanuel Bicara itu itu bupati punya kemenangan penuh karena rakyat memberikan mandat kepadanya apalagi DPRD 12 orang itu orang yang memberikan dukungan kepada dua laki-laki panten ini lalu kalau dia menjanjikan untuk satu kampung keempat miliar untuk tahun pertama 17 kampung tahun ke-2 17 tahun ke-3 17 tahun ke-4 17 tahun ke-5 17 5 tahun kepemimpinannya maka seluruh di 84 kampung semuanya telah terbangun dan selesai jadi dia tidak kemudian memilih nanti yang merah kekuntina karena dia bukan bupati darah tinggi bukan bupati pendendam kalau dia pendendam yang pilih biru saat ini saya yang pilih merah saat ini saya pastikan tidak bisa beli makanan karena dia bukapel yang muat tetapi dia puhati penuh dengan damai dan sukat dia terpanggil dengan salibnya dia sukaya baru dia maju jadi bupati yang ini 20 tahun lagi baru penciun anak kecil satu pedisi bukan sudah tua sudah tua sudah pensiun baru datang mau cari bupati tapi masih aktif negeri ini membutuhkan sentuhan dengan pimpinannya dan pimpinannya itu harus ganteng sehat mudah supaya jalan dari kampung ke kampung supaya kemampuan supaya kemampuan yang satu triliun tiga ratus miliar itu jangan membiayai orang sakit ada program di bikin program S2 program S2 ini dari sisi aturan salah saya bicara saya ahli pemerintah saya pemerintah harus orang yang masih menghabis 10 tahun untuk negara baru bisa ambil S2 karena S2 ini di negara uang rakyat tapi kalau mahasiswa setengah mati anak-anak punya proposal petani punya proposal speed tidak terima tapi kau bisa ambil S2 apa yang kau bikin untuk negara kau sudah ambil S2 suturnya dari bubati baru ambil S2 manfaatnya untuk baik itu wang rakyat tepuk tangan untuk saya omong mengerti saya bicara atau tidak nah banyak program laki-laki ini dia tidak kemudian menjadikan jabatan bupati sebagai alat kesembawa tapi jadikan bupati sebagai alat pelayanan yaitu begini dia belum jadi bupati saja dia bisa duduk dengan menteri apalagi kalau ketung pilih dia tanggal sembilan itu dengan menusuk nomor satu kemudian ketung kalau tusuk dia dan dia jadi bupati Garuda Basar gantung disini kalau Garuda disini dia sampai di Jakarta Pak Bupati masuk suklini mudah karena dia memilih rakyat kebupatan kemana dan dia punya link Jakarta kalau untuk link Jakarta dia orangnya belum apa-apa dia sudah datangkan pelabuhan belum datangkan bendara berarti dia cerdas apalagi kalau dia jadi bupati saat 1.300 miliar ini terlalu kecil dia akan mencari terobosan dia sudah berpikir bermimpi untuk kemudian kamu dulu punya rumput laut jangan saya matias datang kamu masih ingat tidak masih ingat itu nah hari ini hari ini berikan kepercayaan kepada saudara-saudara saya yang masih ada di merah saya kasih tahu sama saudara-saudaraku yang merah bagaimana sudah kami kuasai seluruh kampung kami seluruh kampung kami sudah kuasai sudah sulit di bendong tadi malam juruk kami dari mereka sudah ada ngeluk dengan bapak pempati betul ketidak laki-laki adik kuganteng yang terdiri di atas kampung merah sudah datang nanti tanggal 30 baru kau mau turun baru kau mau lihat dia datang naik dia bicara dulu suku K ini saya jenderalnya hari ini saya juga jenderalnya suku K adalah suku terbesar yang ada di Kaimana suku pertama yang memberikan dukungan karena 5 tahun lalu 10 tahun lalu kami ada dengan Bapak Matias itu fakta dan dia menang di Kaimana itu karena suku kami itu fakta sahabat yang bisa berani berbohong tentang itu hari ini tidak 80 sampai saat ini sudah masuk 92% orang K untuk menjatuhkan kem kepada kami pemilih saja hampir 3 ribu lebih bagaimana bagaimana kau bisa lawan cukup besar sudah datang ditambah 8 cukup asli dulu orang K ada di Pamatias sekarang cukup besar ini sudah pindah datang dipakai affinity dan Bapak semua kau bisa lawan jadi teman-teman saudara-saudaraku yang belum mendapat informasi baik saya kasih kau itu dan yang kedua ada di kampung ini anak-anak ada yang tes pegawai negeri kemulian tes pegawai negeri jangan berharap anak-anakmu lolos saya pastikan itu kenapa kalau dia berani kasih pengumuman maka di setiap kampung di setiap RT di kai mana tidak ada orang yang memilih mereka seluruh kabupaten di provinsi Papua ini sudah dia lakukan pengumuman kai mana ini saja belum mobil ini pemerintahan hebat pemerintahan bagus pemerintahan yang buat rakyat tidak ada kepastian dan pemerintahan yang membuat rakyat menderita jadi tidak ada cerita lain saya minta yang punya anak ikut tes kau kembali pilihan bingung supaya laki-laki ganteng adik saya yang hitam badaki di belakang saya kalau saya putih maksudnya kamu ketawa ada apa ada ganteng ada ganteng nah adik saya yang ganteng tapi hitam badaki ini kalau saya putih itu kalau dia Tuhan dan kemudian masyarakat meringankan tanganmu dan menusuk nomor 1 pada tanggal 9 dan dia jadi bupati dia punya kemampuan untuk melobi dan memastikan bahwa negeri ini membutuhkan tambahan tenaga kerja lewat tes pemerintah dia dia punya kemampuan dia memastikan nah honor-honor tadi malam saya ada bawa dokumen saya lupa dokumen dokumen setebal ini dokumen itu tahun ini hampir seluruh gereja seluruh SD seluruh paut seluruh ibu PKK dan semuanya nanti dapat bantuan dalam waktu dekat uang itu ada dekat pemilu maka uang itu disiapkan semuanya semuanya disiapkan dan akan diserahkan pada saat setelah dekat pemilu anggal 23 bulan Desember penutupan tahun anggara saya tadi malam duduk dengan wakil berpati bicara lalu diskusi banyak hal dan dokumen itu saya bawa ada di tangan saya itu dokumen publik saya bilang dokumen itu dokumen rahasia negara untuk bicara uang rakyat itu adalah dokumen publik dan saya berhak rakyat berhak tahu dan uang yang akan mereka serahkan itu bukan uang dari siapa-siapa ingat baik-baik itu bukan uang dari siapa-siapa bukan uang dari calon bupati tapi itu uang rakyat yang ada di dalam mereka bupati bagaimana kau terima kau terima kenapa sembilan tahun lalu kau tidak lakukan itu hari ini baru kau lakukan untuk mengambil hati karena di setiap kampung setiap RT setiap gereja bahkan setiap orang sudah menolak mereka maka mereka menggunakan APBD untuk merebut kekuasaan rakyat dan mengambil simpati rakyat hentikan itu itu adalah abuse of power dia melakukan jabatan kekuasaan untuk kemudian mengambil hati itu kemampuan uang jadi ambil tapi tidak boleh pilih dorang ingat baik-baik itu ambil tapi tidak boleh ambil tapi tidak boleh hanya kamu pilih nomor satu maka kita menyanyi begini ambil uangnya jangan pilih orangnya ambil uangnya jangan pilih orangnya ambil uangnya jangan pilih orangnya tapi kalau uang gereja itu umum puang saya minta pemimpin-pemimpin gereja pemimpin-pemimpin ohoy kampung jangan menjadikan itu sebagai alat untuk melakukan intimidasi kepada jamaat dan juga kepada masyarakat karena itu mereka punya uang terakhir terakhir yang jadi ketua tim untuk Friditi dan Hasbullah adalah anak Mayrasi saya ketua tim seratus untuk orang Kay Friditi menghargai anak Mayrasi yang menghormati dan dia bilang adek kau jadi saya pupang lima perang dan kalau Mayrasi kalah dari suku Kay maka patut saya pertanyakan mau menghargai kemampu diri atau tidak Friditi menghargai dia kami semua menghargai dia partai politik semua menghargai dia orang Mayrasi menghargai dia untuk memenangkan Friditi di tanah ini atau tidak maka yang merah kembali supaya engkau masuk di dalam Bahtera yang penuh dengan kepastian karena Bahtera lain sudah tidak ada Bahtera orang K sudah antar sampai ke KPU dan sudah daftar perahu Kajang terlambat datang untuk menjemput engkau karena perahu Kajang itu bukan milik orang-milik seluruh orang Papua salah waktu dong bikin di air merah itu perahu Kajang tidak boleh pakai mobil perahu Kajang adalah harga diri dan wibawa karena orang tua kami turun sebagai penginjil perahu Kajang itu mengantarkan dan memanusiakan manusia dia tidak pakai tanjiran berarti tanda yang ada mobil ada mobil sebagai alat penggerak kau duduk di dalam perahu Kajang kau boneka benar 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 maka jangan pilih nomor dua sekian terima kasih shalom tepuk tangan untuk laki-laki kanteng sebiji aring-aring terima kasih terima kasih Terima kasih.